Intro Selain Taman Fathahila, salah satu lokasi pembantaian masif di kota tua adalah jalanan di sepanjang Kali Besar. Kali Besar yang kini terlihat indah, dahulu menjadi saksi bisu pembantaian kepada anak-anak, remaja, wanita, dan lansia. Bahkan kali ini sangat mengerikan ketika jasad-jasad manusia memenuhinya dan mengubah warna air menjadi merah darah. Itu jadi kalau dalam sumber sejarah itu boleh dibilang 80% mendekati benar. Tetapi disini justru lebih keji dari yang di tempat tadi mbak. Kalau lebih keji malah? Iya, kalau yang saya lihat karena disini itu korban ini tidak hanya dari kaum laki-laki saja. Tetapi dari perempuan, kemudian juga dari orang yang usia muda sampai tua, bahkan yang mereka lagi sakit juga dibawa ke sini. Dan kenapa sih disini lebih banyak? Karena ini dekat dengan tempat dalam tanda kutip ini sungai, tempat untuk nanti dibuang, pembuangannya gitu mbak. Dan kalau kita lihat kan ini dekat ada beberapa ruko ya, rumah-rumah toko disini yang mana waktu itu menjadi tempat tinggal sekaligus tempat untuk berdagang orang-orang Tionghoa. Iya, di kejadiannya itu yang saya rasakan dan yang saya lihat bahwasannya ada banyak isu yang sudah diberitakan, berita yang tidak benar. Salah satunya tentang kasus tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan Tionghoa yang akan dilakukan oleh orang-orang pribumi. Kekerasan maksudnya? Secara seksual tentunya. Dan sebaliknya, jadi ada orang-orang Tionghoa yang mau melakukan kekerasan secara seksual kepada perempuan Tionghoa juga ada. Tapi itu semua isu atau itu emang benar terjadi atau cuma isu doang sih omong? Itu sebenarnya isu mbak, tidak 100% terjadi. Jadi itu isu yang disebarkan oleh VOC? Iya, ada beberapa orang yang diminta waktu itu untuk nyebar berita kabar burung. Sehingga ini kemudian menyulut kebencian dan juga emosi, amarah. Yang waktu itu juga dipicu, ada gerakan untuk menjarah. Sehingga tempat ini kemudian ada beberapa rumah-rumah yang waktu itu rumah toko yang terbuat dari dinding kayu dibakar. Dan isinya itu sudah dikeluarkan. Jadi di jarah. Dan pengundinya ada yang saya lihat, ada yang digorok di sini juga. Kemudian ada yang saya lihat dari dalam rumah itu lari dalam keadaan terbakar. Dan yang menurut saya tragis itu bahkan diumpamakan waktu itu bahwasannya kalau kita menyeberang sungai ini, itu kaki kita tidak akan basah. Maksudnya? Karena sudah tertutup dengan jenazah-jenazah. Saat banyak orang Tionghoa berusaha melarikan diri lewat Kali Besar, ternyata serdadu Belanda sudah bersiap untuk membunuh orang-orang tersebut. Jasad-jasad bergelimpangan di Kali Besar, jalanan dan trotoar. Toko Merah merupakan salah satu bangunan Belanda yang menjadi saksi bisu pembantaian di Kali Besar sekaligus sebagai lokasi beberapa orang Tionghoa bersembunyi sementara. Dan itu memang disweeping semuanya. Jadi semuanya itu dikumpulkan di sini. Jadi kalau saya lihat, mereka bahkan digang, kemudian di dalam rumah, itu juga terjadi pembantaian. Jadi tidak semua serta-merta yang saya lihat itu dibawa ke sungai. Jadi ada kejadian itu yang pembantaian pembunuhannya itu di dalam rumah dan diganggang di pinggir-pinggir jalan. Tetapi beberapa orang-orang Tionghoa yang waktu itu memiliki koneksi atau kedekatan dengan orang Belanda, itu ada yang berinisiatif untuk menyelamatkan. Jadi dari kaum perempuannya. Saya lihat terdanyunya Belanda yang waktu itu menyelamatkannya itu dibawa ke Toko Merah ini. Di dalam. Jadi sekitar 28-an orang yang ada di situ. Jadi 28 orang Tionghoa diselamatkan sama Madam Belanda? Iya, perempuan semua waktu itu. Dan dari lantai atas, dari jendela-jendela itu memang mereka kan mendengar suara bajokan seperti apa, suara tembakan seperti apa, teriakan. dan histeris, berarti teriak-teriak gitu Mbak. Kalau dari literasi sejarah sih Om Hao, yang saya baca memang katanya kurang lebih, nggak kurang lebih, bahkan malah katanya di atas 10 ribu orang sih yang meninggal itu. 10 ribu orang Tionghoa yang dibantai di area Bentavia ini katanya. Iya, ini dari residual energi beliau yang ada di sana ya, itu sebenarnya lebih dari 10 ribu, bahkan ada catatan khusus sebenarnya ya, itu bahkan 25 hingga 30 ribu korban. Justru seperti, kemudian cenderung seperti ginosida, jadi pemusnahan golongan atau kaum tertentu. Bahkan kalau dalam peperangan atau apa itu kan tidak boleh, orang yang sedang sakit, perempuan, kemudian anak-anak, orang tua itu tidak boleh, tapi ini semuanya. Sehingga pasca kejadian ini hanya tersisa beberapa ratus saja, yang selamat seperti contohnya tadi yang mereka mengurung diri dan macam-macam. Dan yang diselamatkan sama orang Belanda sendiri ya? Iya, iya. Sehingga ini kemudian terjadi geger pecinan di beberapa daerah, terjadilah solidaritas antara kaum pribumi, kemudian dengan edisi ongkos, sehingga terjadi lebih panjang gitu. Ini sebenarnya ditakutkan kompani seperti itu awalnya. Dan itu menjadi kenyataan, sehingga menelan banyak biaya, ongkos, yang kemudian gubernur jenderal yang tadi memerintah, Adrian Falcon Hill, menjadi seperti tertuduh dalam kasus ini, sebagai penyebab. Di toko merah sendiri, beberapa orang menyebut jika mereka melihat adanya sosok noni Belanda dan suara-suara jeritan. Lalu apakah keganjilan tersebut berhubungan dengan tragedi pembantaian di kota tua ini? Ada yang bilang juga ada sosok perempuan bergaun putih. Memang ini ada kaitannya dengan itu. Itu nani Belanda apa gimana ya? Itu seperti perempuan yang mengubah. Mungkin umur berapa dan kenapa ada residunya di situ? Usianya sekitar 24 tahun ya. Kalau saya perkenalkan tadi namanya Ui Sui Ting. Jadi usia masih 24 tahun dan beliau ini belum lama menikah dan suaminya menjadi korban dan meninggal di depan matanya sendiri. Jadi waktu masuk ke sini. Jadi melihat bagaimana intinya si suaminya bilang bahwasannya kamu masuklah ke sana apapun yang terjadi lebih baik saya yang di sini. Karena saya akan istilahnya tetap bersama-sama dengan yang lain. Melakukan perlawanan itu. Apapun yang terjadi. Jadi ini menurut saya depresi. dan melihat sendiri suaminya bagaimana disembeli dan macam-macam. Dua tahun setelah tragedi pembantian etnis Tionghoa di Batavia, Gubernur Jenderal Falkenir yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut ditangkap di Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 1741. Falkenir dibawa ke Batavia dan diadili di balai kota Batavia. Namun peradilan terhadap kasus Falkenir tak pernah usai. Falkenir akhirnya meninggal di dalam penjara setelah hampir 10 tahun di penjara tanpa kejelasan hukum. Gubernur VOC ke-25 di Hindia Timur ini pun dimakamkan tanpa adanya upacara. Kesimpulan Om Hao. Jadi kalau dari perjalanan kita tadi di area kota tua ini dari Taman Fatahila sampai ke Kalimbesar ini kesimpulannya berarti memang kejadian itu terjadi dan ternyata banyak ya Om Hao. Lebih banyak daripada yang kita kira cuma 10 ribu ternyata bisa 2-3 kali lipat. Dan juga ini berkaitan juga dengan isu yang tidak benar. Jadi adu domba juga kembali. Dari kesimpulannya sebenarnya kan adu domba pertama, yang kedua tentang informasi yang tidak benar dan ketiga perbuatan kecil yang tidak diperhitungkan. Sehingga berdampaknya panjang gitu. Itu sih mbak kalau yang saya tangkap. Jadi istilahnya jangan sampai kita terprovokasi ya Om Hao ya. Jadi segala sesuatunya harus kita cek kebenarannya. Tidak termakan isu yang kita belum tahu kabarnya benar atau tidak. Kemudian apa ya, iming-iming uang terkadang juga rasa kemanusiaan kita itu hilang gitu. Bahwasannya kamu tak kasih siang, tapi harus seperti ini, harus membawa kepala, harus membantai dan macam-macam. Demikianlah penelusuran kali ini di Kota Tua. Semoga tidak ada lagi peristiwa berdarah yang terjadi di masa depan. Apalagi hanya karena isu yang tidak jelas kebenarannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.